selamat menikmati amin untuk pembelajaran hari ini Pak Rizky masih tentang gerak dasar lokomotor tentang gerak berlari nanti ada 3 pembelajaran tetapi sebelum masuk ke pembelajaran inti kita berdoa dulu berdoa di mulai berdoa selesai nah untuk presensi kalian cukup like video ini dan komen di kolom komentar ya komen di kolom komentar nama lengkap kalian dan jangan lupa subscribe channelnya Pak Rizky untuk notifikasi pembelajaran yang selanjutnya oke untuk pembelajaran kali ini kita pemanasan dulu ya untuk pemanasan lihat video berikut ini selamat menikmati 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 atau batu bata dan lain sebagainya sebagai penanda ya sebagai penanda dari dan ini Pak Rizka ada lima buah 1 2 3 4 dan 5 nah kalian butuh lima penanda boleh menggunakan ranting pohon dan lain sebagainya yang mudah digunakan di rumah ya untuk selanjutnya kita rangkai dulu sempatnya ya yuk lihat video ini nah kita taruh satu bilah atau satu penanda kemudian kita berjalan kurang lebih 12 langkah atau 5 meter kemudian kita taruh satu penanda atau satu bilah yang lainnya nah setelah kita pasang penandanya pembelajaran yang pertama adalah lari dengan langkah pendek ya untuk yang kedua nanti lari dengan langkah panjang dan yang ketiga kalian nanti lari melewati rintangan untuk yang pertama kita lihat video berikut ini yang pertama lari dengan langkah pendek pada prinsipnya berlari yang pertama menumpu pada ujung kaki telah atau telapak kaki bagian depan ya jangan terlalu jinjir dan jangan semua telapak kaki menumpu yang kedua adalah pandangan rileks ke depan dan yang ketiga adalah lengan rileks mengayun kanan dan kiri secara bergantian jangan lupa diulangi 5 kali ya pergi kemudian kembali seperti ini dihitung 1 kali untuk yang kedua lari dengan langkah panjang prinsipnya sama dengan lari dengan langkah pendek akan tetapi yang yang berbeda adalah angkatan bahannya nah untuk lari langkah panjang ini bahannya diangkat lebih tinggi daripada lari dengan langkah pendek ya jadi langkahnya nanti menjadi langkah panjang jadi bahannya diangkat lebih tinggi daripada langkah pendek yang ketiga kita pasang rintangannya dulu ya rintangannya tadi sudah disiapkan sebanyak 3 rintangan atau 3 penanda kita taruh rintangan yang pertama kemudian diberi jarak 2 langkah untuk rintangan yang kedua dan rintangan yang ketiga kita juga beri jarak 2 langkah untuk yang ketiga lari melewati rintangan prinsipnya masih sama dengan lari dengan kaki tumpuan pada ujung kaki kemudian pandangannya rileks melihat rintangan dan kedepan jangan sampai kita menginjak rintangannya ya kemudian lengannya mengayun rileks bergantian kanan dan kiri seperti ini selamat menikmati untuk pengendinginan kita membungkuk dan mengayun lengan kita secara rileks dihitung 1-10 yang kedua kita mengayun tungkai kaki kita secara rileks dihitung 1-10 nah untuk pembelajaran hari ini cukup kalian sudah paham atau belum tentang pembelajaran hari ini kalau belum paham kalian boleh ditulis di kolom komentar ya pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar untuk masing-masing pembelajaran yang pertama lari langkah pendek lari langkah panjang dan lari melewati rintangan masing-masing kalian ulangi 5 kali ya dan untuk laporannya ke Pak Risky cukup di foto saja ya berdoa pemanasan yang pembelajaran pertama pembelajaran kedua pembelajaran ketiga dan pendinginan ya itu cukup di foto saja nanti dilaporkan ke Pak Risky ya bukti bahwa kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini dan jangan lupa presensi dengan like komen nama kalian dan subscribe di channelnya Pak Risky untuk pembelajaran selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran berdoa di Indonesia berdoa selesai nah Pak Risky ingatkan lagi gerak lokomotor adalah gerak kalian berpindah tempat ya jangan tertukar dengan gerak non lokomotor atau manipulatif ya karena itu berbeda ya dan jangan lupa jaga kesehatan jaga kebersihan jaga imun kalian jangan lupa berjemur di jam 9 sampai jam 10 cukup 10 sampai 15 menit saja ya terima kasih sekian dari Pak Risky wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati